Intro Kasus bocah bertelur dari Gowa, penjelasan ilmiah Minggu-minggu ini, media-media di Indonesia dihebohkan dengan seorang bocah berusia 12 tahun dari Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Bocah ini dikabarkan bisa bertelur, persis seperti seekor ayam Indonesia sedang dilanda misteri, mulai dari seorang perempuan yang tanpa sengaja melakukan video call dengan hantu Hingga seorang bocah yang bisa bertelur seperti seekor ayam Saya skeptis, tentu saja, apalagi mengingat terbongkarnya rekayasa yang dilakukan oleh seorang kakek dari Jakarta yang bernama Sinin Ia juga mengaku bisa bertelur Tidak ada video yang ada hanya sebuah pengakuan beserta telur-telur di dalam bungkusan Ketika dokter memeriksa telur yang diklaim keluar dari blipnya, mereka menemukan bahwa telur tersebut adalah telur ayam Mukjizat memang kadang terjadi Tapi ini terlalu jauh Manusia tidak bisa menghasilkan telur ayam dari tubuhnya Jadi ketika media kembali diramaikan oleh seorang bocah yang mengklaim bisa bertelur Sikap awal saya adalah tidak mempedulikannya Walaupun saya ikut membagi link video proses bertelurnya bocah tersebut ke akun Twitter Adnigma Blogger Entah apa yang merasuk pikiran saya waktu itu, tapi beberapa hari kemudian saya memutuskan untuk kembali menonton video tersebut dan berusaha memahaminya Kali ini saya yakin bahwa bocah tersebut tidak sedang menipu atau melakukan rekayasa Saya yakin ia benar-benar bisa bertelur Lihat saja sendiri, bagaimana mungkin seseorang bisa memasukkan proses yang terlihat di video tersebut? Karena tontonan tersebut sangat mengganggu Saya tidak akan menampilkan video tersebut di blog Enigma ini Tapi saya akan memberikan linknya kepada kalian yang ingin menyaksikannya di sini Jadi kali ini saya akan memberikan penjelasan yang paling mungkin atas peristiwa yang sangat langka ini Perlu saya ingatkan kepada kalian bahwa foto yang akan saya tampilkan berpotensi membuat sebagian dari kalian muntah dan bahkan mungkin sebagian dari kalian yang membaca tulisan ini akan berhenti makan telur untuk beberapa waktu lamanya Berikut adalah cuplikan dari Merdeka.com Ketika kasus ini mulai menjadi heboh, bocah umur 12 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, diduga bisa mengeluarkan benda mirip telur dari anusnya Benda yang keluar berwarna putih seperti telur ayam kampung Berdasarkan informasi di handphone, bocah yang diketahui bernama Atmal ini sudah mengeluarkan 3 kali Sudah 3 kali bertelur, kata Atmal saat ditanya jumlah telur yang dikeluarkan Kasus tidak lajin ini diunggah lewat video oleh akun Lo Ting Lo dalam media sosial Youtube, Jumat, 5-6 Warga yang merekam bahkan memperlihatkan saat Atmal di kursi panjang berposisi seperti wanita sedang proses melahirkan, berusaha mengeluarkan telur dari anus Dengan dibantu seorang yang mengurut perutnya, Atmal mengeluarkan satu telur berwarna putih Beberapa warga yang menyaksikan dibuat heboh Karena keandahan ini, rumah Atmal pun banyak didatangi warga yang penasaran Dalam video terlihat Atmal dikelilingi warga bahkan salah satu diantaranya menyorot telur menggunakan lampu senter Merdeka.com berusaha menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa untuk menjelaskan hal tak lazim ini Namun 2 kali dihubungi lewat telepon belum juga direspons Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun, Atmal merupakan anak dari pasangan Ruslim dan Nawasiyah Warga Dusun Kamponeberu, Desa Mengempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, ini diduga sudah 2 hari bertelur Yang pertama hari Sabtu, 6-6, dan kedua hari Minggu, 7-6, sampai saat ini saya tidak tahu pasti berapa jumlah telur yang sudah dikeluarkan oleh Akmal Tapi ia mengklaim bahwa paling tidak ia sudah mengeluarkan 9 butir telur dari belitnya Entah klaim mengenai jumlah ini benar atau tidak Yang pasti dokter yang merawat bocah ini percaya bahwa bocah ini benar-benar bisa bertelur Tentu mereka sudah meneliti kasus ini dengan seksama sehingga kita bisa turut meyakini bahwa Akmal benar-benar bisa bertelur Ini dibuktikan dengan sebuah fotorontgen yang diambil pihak rumah sakit tapi tentu saja tidak ada dokter waras yang percaya bahwa ada manusia yang bisa bertelur sebagai ganti melahirkan Demikian juga dokter yang merawat Akmal Dokter Rehderio Negala dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf menduga bahwa telur yang dikeluarkan Akmal sesungguhnya adalah hasil dari pengapuran atau kalsifikasi Kalsifikasi sendiri terjadi akibat terakumulasinya garam kalsium di dalam jaringan tubuh Dengan demikian, yang disebut telur itu sesungguhnya bukan telur dengan cangkang berisi cairan putih dan kuning telur seperti telur ayam mentah Objek tersebut hanya terlihat seperti telur Jadi kali ini yang saya lakukan adalah memeriksa dugaan seng dokter dan saya menemukan bahwa dugaan ini masuk akal dan merupakan penjelasan yang paling mungkin Dari mana saya bisa mengambil kesimpulan semacam ini? Jawabannya adalah karena kita bisa menemukan contoh kasus yang serupa walaupun tidak se-ekstrim kasus Akmal Misalnya adalah kasus yang dilaporkan oleh Daily Mail Chow pada bulan April 2015 kemarin Kasusnya adalah mengenai seorang pria berusia 62 tahun yang mengeluhkan frekuensi buang air kecil yang tinggi Ketika dokter melakukan CT scan, mereka menemukan sebuah telur yang menekan kandung kemihnya berat telur itu adalah 220 gram Ini lebih berat dari sebuah jeruk Bentuk dan ukurannya kurang lebih mirip sebuah telur rebus Menurut dokter, telur itu disebut peritona aldus body Agak susah jika kita ingin menerjemahkan istilah kedokteran yang digunakan dalam kasus ini Namun secara mudahnya, telur itu terbentuk ketika kantung lemak yang terbungkus oleh membran usus terlepas dan membentuk gumpalan yang kemudian mengalami kalsifikasi Berikut adalah penampilan ketika telur tersebut telah dikeluarkan Para dokter menceluknya ke cairan berwarna hijau Lalu memotong-motongnya untuk melihat lapisan protein yang terbentuk Kasus lain adalah yang terjadi pada pria berusia 60 tahun di Korea Selatan Pria ini pun mengalami kasus yang serupa Ketika ia menjalani laparos copic, para dokter menemukan telur tersebut Kasus ini dicatat dalam jurnal kedokteran yang berjudul Giant Pritona Aldus Body in the Pelvic Cavity Oleh Johong Peakyang, H. N. Ji Kang, Ji Yang Yon dan Seo Gu Weon dari Department of Surgery, Seoul Songju Hospital, Seoul, Korea Lalu ada juga kasus yang menimpa pria berusia 79 tahun yang tercatat Peritona Aldus Body yang terbentuk juga disebut berbentuk oval berukuran seperti telur ayam Sebagai tambahan bacaan, berikut adalah jurnal kedokteran dari Nepal dan Journal of Medical Case Reports Tentu saja disertai dengan foto-foto menarik lainnya Setelah melihat contoh-contoh kasus di atas, maka dugaan dokter Ridrio Negala memang terlihat sangat masuk akal Jika para dokter yang merawat akmal juga membelah dan meneliti telur tersebut dan menemukan kesamaan Maka kasus ini akan terpecahkan dengan sempurna Namun ada satu hal yang masih belum bisa saya temukan pembandingnya Yang saya maksud adalah, dari kasus-kasus yang ada Tidak pernah ada yang memiliki peritona Aldus Body lebih dari satu Dan tidak ada yang pernah bisa mengeluarkannya lewat blip Dugaan saya, peritona Aldus Body yang terbentuk di dalam tubuh akmal berada pada posisi yang memungkinkan untuk dikeluarkan lewat blip Tapi kita tidak perlu heran Dalam dunia medis, selalu ada yang pertama, dan kemungkinan akmal adalah yang pertama di dunia Tapi untuk saat ini, bagi saya kasus ini sudah terjelaskan dengan baik Baik Terima kasih